Pemirsa Ketua Umum DPP PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif 2014 di tempat pemungutan suara 35 di Keloran Kebagusan, Kecamatan Pasar, Minggu Jakarta Selatan. Dan sudah ada reporter kami Nesya Megawati. Bagaimana suasana pencoblosan di kediaman Megawati? Karena masih berada dari putri dari Megawati Soekarno Putri, yakni Puan Maharani. Sementara kalau di dalam rumah dari Megawati Soekarno Putri sudah hadir, yakni kebunuh BKU Jakarta yang juga campres PDIP, yakni Joko Widodo dan juga mantan Kapoli, Yai Bahia. Dan Ira dan Cokowi penyelesaian ini adalah suasana di rumah atau di depan keaman dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini adalah kedatangan dari putri atau Ketua Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, yakni Puan Maharani. Ini adalah mobil, ataupun yang berada di dalam mobil ini adalah Puan Maharani, yang akan bertemu dengan sejumlah tokoh di dalam rumah, yakni sudah ada. Sekali lagi, Megawati Soekarno Putri tentunya, Joko Widodo dan juga mantan Kapoli, ini budaya BKU. Karena memang di suasana di TPS 35 ini, selain memang banyaknya wartawan, baik wartawan lokal, nasional, dan juga bahkan media asing, banyak sekali warga yang sudah mendatangi atau melihat bagaimana suasana di TPS 35. Kalau kita ingin face back pada saat pementara yuk GTrd году tahun lalu, suasana ini memang hampir-hampir sama di mahasil di TPS 35. Nah, Jokowi dan juga menemani negara sukan sokongan pumpul, juga keluarga untuk menggunakan hak bilinya di TPS 35. Namun sebelumnya perbedaannya adalah kalau misalnya tahun lalu Jokowi tidak mengutakannya di dalam Pilgada Kepengdor, namun tadi sudah PDI Perjuangan yang Jokowi-Jokowi telah memberikan hak suaranya di TPS 27 itu nama sempat KGT Jakarta Pusat. Nah, tadi Jokowi juga menegaskan bahwa saya memberikan suaranya bersama istrinya yakni Irana Widodo, juga menegaskan bahwa semua atau membuka ruang kepada semua partai untuk koalisi. Artinya bahwa tidak bisa menjaring siapa saja, baik partai nasionalis maupun Islam moderat. Inilah juga yang disebut sebagai koalisi nasional kebangsaan. Dan mengenai siapa, koalisi dan partai mana saja yang sudah berkoalisi, Jokowi sudah mengatakan bahwa sudah membuka komunikasi politik dengan semua partai. Namun dia menegaskan bahwa koalisi dengan partai-partai yang telah membuka komunikasi politik, dia menegaskan bahwa koalisi tidak berdasarkan atau tidak melalui politik transaksional ataupun juga pembagian jatah kursi menteri. Walaupun memang ini sangat disangsikan, apakah mungkin bisa PDIP berkoalisi ataupun Jokowi akan memastikan atau berkomitmen untuk berkoalisi tanpa memberikan jatah kursi menteri terhadap partai-partai yang akan berkoalisi dengan PDIP. Di sejumlah kampanye di Jawa dan juga terakhir dari Jayapura, Jokowi menegaskan bahwa ia menagetkan bahwa suara PDIP akan di atas 35 persen. Ini berbeda dari PDIP, sementara kalau PDIP menergetkan suara, pelayan suara sekitar 27,2 persen, sementara Jokowi-Dodo menergetkan adalah sekitar 35 persen. Untuk itu dia meminta semua simpatisan PDI dan juga pro-Jokowi ataupun orang-orang yang meminta atau mendukung Jokowi untuk maju sebagai presiden, untuk bergerak secara maksimal agar untuk memenangkan pemilu PDIP ini. Karena Irah juga pernah misalnya kita ketahui bersama bahwa PDIP sudah 10 tahun menjadi partai oposisi dan mungkin dengan tahun kemenangan ataupun memang kita belum ketahui apakah PDIP akan menang pada tahun ini. Enggak sebabwa nampaknya memang Jokowi ataupun PDIP sudah kangen nampaknya Irah dengan empuknya kekuasaan yang telah diraih pada tahun-tahun atau tepatnya pada tahun 99 lalu. Irah. Tentang Jokowi tadi ya, ini kan dinantikan oleh masyarakat. Bagaimana, apakah Jokowi mendampingi Megawati dalam mencoblosannya hari ini di Kebagusan? Saya tidak bisa mendengar jelas suaraan, tapi yang jelas ini adalah bahwa ini adalah suasana di kediaman Jokowi. Dan kami adalah di Kebagusan dan masih menunggu. Dan mengenai ini sedang persiapan, Irah dan juga pemirsa bahwa keluarga dari Megawati atau Megawati Sumanaputri dan Puan Maharani akan memberikan suara di TPS 35 ini. Irah. Ya baik, terima kasih Nesya. Pemirsa Nesya Megawati melaporkan langsung dari Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat menikmati.